Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah melakukan review untuk salah satu receiver parabola yang harganya affordable, murah di 150 ribu rupiah saja, yaitu Genesis G999, di mana untuk receiver ini chipset yang digunakan adalah Montage, namun belum mendukung untuk multi-stream dan T2MI. Akan tetapi untuk inputnya, untuk arus listriknya bisa dengan dua cara, pertama dengan menggunakan arus AC, dan yang kedua menggunakan arus DC, yaitu dengan menggunakan adapter 12V. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya receiver ini dengan menggunakan software bawaannya memiliki banyak keterbatasan, dan untuk itu kita akan melakukan penggantian dengan software yang identik sehingga performance-nya menjadi lebih baik. Seperti contohnya dengan menggunakan software bawaannya ini, di mana belum mendukung untuk satelit ST2 kuben, G-SAT 1030 kuben, dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CW-Checks. Dan untuk melakukan penggantian software tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama tuh dengan cukup mengganti nama Valfimbor atau software-nya saja, yang kedua bisa dengan menggunakan, yaitu alat ya, yaitu CH341A. Terkait penggunaan alat ini, ini sudah kita buatkan video tersendiri, nanti teman-teman kalau seandainya ragu ataupun bagi pemula misalnya, bisa di-browsing saja di channel kita ini. Nah sebelumnya kita akan lihat dulu isi atau bentuk dari membor dari Genesis G99 ini, perlu kita bongkar, mudah saja, hanya 4 baut yang perlu kita buka, 1, 2, kemudian 3, dan 4 ya. Baik, kita akan buka saja untuk casingnya ini. Jadi inilah tampilan bentuk dari mainboard Genesis G99 tersebut. Simple saja, kecil saja di dalamnya, seperti yang kita lihat. Nah ini mungkin bisa lebih detail lagi ya. Di mana tuh untuk melakukan flashing dengan menggunakan CH341A ini, maka kita harus nanti menggunakan test clip, ini adalah untuk E-Prom-nya. Jadi pada bagian E-Prom ini nanti sesuai dengan pin yang aktif, maka itu yang akan kita gunakan saja. Baik, selanjutnya kita akan coba ganti ya dengan menggunakan firmware identik untuk Genesis G999 ini, sehingga keterbatasan yang dimilikinya itu menjadi tidak ada, sehingga performance-nya pun lebih daripada yang kita harapkan. Nah ini untuk software-nya sudah kita ganti, di mana dengan menggunakan software yang sekarang ini tentunya memiliki kelebihan atau memiliki nilai plus jika dibandingkan dengan software bawaan atau software yang sebelumnya. Baik, kita akan masuk dulu ke menu, kemudian kita masuk ke tools, dan ini merupakan untuk software yang kita gunakan sekarang, yaitu modal ID V5, kemudian tertanggal 17 Maret 2020. Nah bisa perhatikan ya, bagi yang membutuhkan untuk software ini nanti dapat di-download di grup Facebook kita, ataupun dapat dilihat di IG kita. Baik, kita perhatikan dulu, untuk tampilan user interface-nya adalah seperti ini. Ini merupakan tampilan user interface-nya, dan tentu saja kalau seandainya EPG-nya tersedia, maka ini juga mendukung untuk EPG tersebut. Untuk perpindahan channel, tidak ada masalah sama sekali, aman. Ini merupakan perpindahan channel-nya. Baik, kemudian selanjutnya kita coba perhatikan, untuk tampilan menu-nya. Tampilan menu-nya adalah seperti ini, di mana channel list ini berfungsi sebagai untuk manajemen channel. Terdapat TV channel list, radio channel list, dan seterusnya. Favorit channel list ini, di mana untuk nama favoritnya, dapat kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini sudah saya rubah, yang menjadi D2H, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang terdapat pada list favorit tersebut. Lalu kemudian, selanjutnya kita coba lihat di installation. Ini merupakan pengaturan untuk satelit, dan juga kita dapat menambahkan list satelit, ataupun menghapusnya. Pengaturan disek terdapat di sini ya, disesuaikan saja nanti dengan disek yang digunakan, port-nya maksudnya. Dan begitu juga untuk switch 22K jikalau menggunakannya. Nah, jadi untuk satelit ini dapat ditambahkan, dapat dikurangkan, dan seterusnya. Kemudian untuk tools, ini merupakan tampilan pada submenu tools, ada information seperti yang sudah kita lihat tadi. Dan sebaiknya, lakukan factory setting setelah melakukan upgrade firmware. Dengan cara masuk ke factory setting, kemudian pilih factory reset, passwordnya adalah 0 sebanyak 4 kali. Sebaiknya dilakukan hal yang demikian. Kemudian untuk update firmware-nya, dapat dilakukan secara online, dan dapat juga dilakukan secara offline sih. Nah, untuk URL-nya ini pun juga harus dimasukkan, di mana untuk URL-nya ini harus benar ya, jangan sampai salah, dan sebaiknya menggunakan UPS, untuk menghindari listrik mati. Karena bisa saja nanti itu, mengakibatkan terjadinya kerusakan. Baik, saya akan coba terlebih dulu, atau saya pasangkan terlebih dulu, untuk flash disk. Nah, ini flash disk-nya sudah terpasang, dan bagian yang ngebu-abu untuk USB upgrade, yang tadinya nggak bisa diakses, sekarang sudah bisa kita akses, kita pilih yang ini ya. Nah, di sini tuh kita bisa melakukan USB dump, dengan cara menekan tombol merah pada remote control, dan save channels juga bisa kita lakukan. Nah, ini adalah untuk DVB finder-nya, jika lo membutuhkan. Misalnya adalah untuk melakukan tracking, juga bisa ya, dengan menggunakan receiver ini, namun ini kurang praktis saja sih ya. Kemudian selanjutnya untuk app, ini merupakan beberapa aplikasi pendukung, yang dimilikinya ada YouTube. Untuk YouTube ini, nah ini tidak bisa berjalan ya ternyata ya, untuk YouTube-nya dengan menggunakan Vimbor. Nah, teman-teman bisa perhatikan tuh, nggak bisa ya, di mana YouTube-nya tidak dapat berjalan sama sekali. Nah, ingat bahwasannya, pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet tentunya. Jika lo tidak ya, maka dia tidak akan bisa. Untuk aplikasi ini, nggak ada bisa yang jalan, jadi ini hanya sebagai pemanis saja mungkin ya. Dan kalau seandainya nanti memiliki Vimbor yang lebih baru daripada ini, tolong diinformasikan saja, sehingga nanti tuh bisa kita coba untuk memakainya. Nah, kemudian kita lanjut ke system. Nah, di system ini terdapat language. Untuk bahasa Indonesia ada, jadi tidak perlu khawatir, kita coba perhatikan. Nah, ini adalah untuk bahasa Indonesia-nya, namun saya menggunakan bahasa Inggris saja, dan juga terdapat pengaturan-pengaturan lainnya. Kemudian AV setting juga demikian. Untuk resolusi, mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Pastikan resolusi TV yang digunakan mendukung ya. Nah, untuk Dalby Audio juga mendukung. Jika lo ingin menggunakan fitur tersebut, pastikan untuk submenu digital audio ini, pilihannya adalah ke BS Out. Jika lo tidak tuh, maka tuh Dalby Audio-nya tidak akan keluar. Dan juga, pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan, juga mendukung untuk Dalby Audio tersebut. Terdapat time and date juga. Untuk Indonesia pastinya adalah UTC Plus 7 ya. Kemudian beberapa pengaturan lainnya, ini adalah Others. Kemudian selanjutnya kita cek di Expansion. Nah, di Expansion ini ada K-Edit, kemudian CA Information, ini tidak bisa kita gunakan. Dikarenakan memang untuk receiver ini tidak ada CA slotnya, atau slot untuk kartu tayangnya. Begitu juga untuk RS-232, protokol juga tidak dapat kita gunakan. Baik, kita lihat. untuk K-Edit ini merupakan beberapa pilihannya. Dan untuk BISC ini harus dimasukkan secara manual, tidak bisa bekerja secara otomatis. Begitu juga nantinya adalah untuk PowerFu ya. Juga sama ya, PowerFu ini untuk beberapa satelit sih, peruntungnya tuh sudah bisa bekerja secara auto. Namun untuk beberapa satelit yang lain, itu harus di-inputkan secara manual. Seperti Miasa 3 C-Band itu bekerja secara auto. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Media Center. Terdapat pilihan Media Player, USB Setting, dan TS Record. Nah, TS Record ini tidak semua software yang memiliki fitur ini. Di mana kita tuh dapat merekam transporter tertentu untuk dilakukan proses analisis selanjutnya. Nah, untuk Media Player tentunya, di mana kita tuh bisa memutar video, musik, kemudian picture, atau melihat gambar, dan juga melihat hasil rekaman yang sebelumnya pernah kita lakukan. Nah, untuk video, di mana nih untuk video ini, subtitle SRT atau subtitle eksternal setelah kita coba mendukung. Untuk kodec HFC-H265, dikarenakan keterbatasan hardware, tidak untuk mendukung. Begitu juga selanjutnya, untuk Multistream dan T2MI juga tidak didukung dengan menggunakan Genesis G99 ini. Namun beruntungnya, untuk AVS Plus seperti yang terdapat pada satelit CinaSat 6D, itu didukung. Kemudian selanjutnya kita coba lihat untuk menu Network. Nah, ini merupakan untuk koneksi ke jaringan internet ya. Di situ terdapat submenu, Network Setting, Net Client Config, dan Scan Plus. Nah, pertama kita lihat dulu di Network Setting. Untuk koneksi ke jaringan internet ini, hanya bisa dilakukan dengan menggunakan USB WiFi dongle saja, dengan chipset RT-MT aman untuk kedua-duanya. Namun tidak bisa menggunakan USB LAN Ethernet Adapter, dan juga tidak bisa menggunakan USB Tethering, dengan menggunakan kabel data smartphone. Jadi hanya bisa sekali lagi menggunakan USB WiFi dongle saja. Net Client Config, Nah, ini kita dapat melihat beberapa protokol yang tersedia, seperti CC Cam, MG Cam, dan beberapa protokol lainnya. Nah, kemudian untuk Scan Plus ini, nah kebetulan dengan menggunakan software ini, kita tidak mendapatkan gratis camnya ya, jadi harus dibeli dulu. Nah, jadi untuk membelikannya, setelah kita mendapatkan kode aktifasinya, silakan di-input di sini, dan dilakukan proses registrasi. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dengan menggunakan software ini, mendukung untuk satelit ST2 kuban, maupun satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CW Check, pastikan pengaturan untuk CW Check-nya ini, kebalikan dari software-software yang ada sebelumnya ya, di mana ini harus kita set ke no. Kalau kita yes kan, maka itu untuk ST2 kuban, dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CW Check, dia tidak akan bisa kita nikmati. Jadi sekali lagi, ini posisinya harus di no. Tidak hanya pada CC Cam saja protokolnya, dengan menggunakan MG Cam pun juga sama ya, jadi itu posisinya harus kita no. Jadi kesimpulannya, receiver Genesis G999 merupakan salah satu receiver yang affordable, harganya yang sangat terjangkau sekali, sudah mendukung satelit ST2 kuban, dan satelit lainnya yang biasanya membutuhkan pengaturan CW Check, walaupun tidak mendukung autobis, namun untuk beberapa powerful bisa bekerja secara auto. Dan begitu juga, bahwasannya untuk software identik lainnya banyak tersedia, dan teman-teman nanti bisa untuk mencobanya, pastikan mendukung untuk software-nya itu adalah K5S. Baik, demikianlah video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng, agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.